musik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lokasi penambangan tepat di daerah Bintunan Tambang Galian C ilegal tersebut berada di tepi Jalan Raya Lintas Barat Desa Bintunan Kegiatan penambangan kini terus meluas Meski kegiatan tersebut tidak memiliki izin alias penambangan ilegal Namun belum ada upaya penertiban dari aparat APH Polres Bengkulu Utara Dan pemerintah daerah Bengkulu Utara Di daerah Bintunan dan di tempat ini pula seorang penambang liar melakukan kegiatan pengerukan pasir laut setiap hari Mereka tanpa rasa takut meskipun telah merusak jalan dan lingkungan serta sepadan pantai Ini akan berakibat menggerusnya pinggir atau bibir pantai tersebut Menurut salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya Kegiatan perusahaan lingkungan tersebut sudah dilakukan sejak lama Dan hebatnya lokasi tambang tersebut berada tepat di pinggir Jalan Lintas Bintunan Kepala desa Kades Bintunan Amir saat dikonfirmasi di kediamannya mengatakan Maaf pak kita tidak mau banyak komentar karena akan serba salah Kita tegur nanti kita dibilang iri atau tidak senang Kita diamkan Yaitulah mereka tetap nekat melakukan penambangan Jadi intinya silahkan lakukan tetapi Harus tahu dengan resikonya sendiri Yang jelas untuk rekomendasi kita tidak pernah mengeluarkannya dari desa Bintunan Tambang ilegal Galian C di Bengkulu Utara tambah hari kian subur Hal itu ditengarai karena lemahnya pengawasan dari pemerintah desa dan pemerintah daerah setempat Terhadap penambang ilegal Parahnya, meski penambangan pasir dan batu, sirtu, ini tidak mengantongi izin operasi Aktivitas ilegal mereka nyaris tidak pernah mendapatkan tindakan tegas dari pihak berwajib Padahal keberadaannya dinilai cukup merugikan banyak pihak Termasuk mengakibatkan jalan rusak dan mengganggu kesehatan masyarakat Salah satu tambang ilegal yang sering dikeluhkan warga Di antaranya tambang Galian C yang berlokasi di desa Bintunan tersebut Warga berharap, aktivitas tambang Galian C tersebut harus segera dihentikan Mengingat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu Utara Misdar dan Ujang Suratin melaporkan Terima kasih telah menonton Nah itu sementara tahu, setahu Bapak, bagaimana perizinan ini Pak? Nah, selalu itu aku tidak tahu Pak Tahu ya, tapi Pak Amir, sudah berapa lama Pak? Baling setahun kurang, Pak Amir, Pak Amir itu tinggal di mana Pak? Pak Amir, Pak Amir Oh ya? kalau dikatukan itu pada musnah dikitur kan biar baik anggota tapi salah, salah karna tapi kalau seumur ini selalu melihatkan agendasi berbeda-beda sama adoran jadi jangan laku mulai dari darah jalan itu tawakun pak selalu menggunakan tawakun bukan juga, bukan dekat dari enggak setiap lagi ya kita sering masyarakat itu salah menilai kayak apa kadang-kadang karir itu bukan berizin memberi rekomendasi dinaikkan kecematan lalu naikkan ke tempatan layak atas tidak, bukan kece itu punya siapa pak? punya apocunamu-penamun parulazi ataupun benidra itu di mana dong? yalah kadun satu yalah kadun satu yalah nama tempatnya? pitunan pitunan juga? di sini kan ada tikuk kadun ya tikuk kadun 21 pak yang ini pak yang dia lakuk bukan? tidak lakuk bukan saya lakuk dong Pak Amit tidak memiliki izin iya sampai di desa kalau dia aku belum pernah kalau dia aku belum pernah mengeluarkan rekomendasi ya rekomendasi ya kalau dia aku enggak tahu kalau dia pintar kan enggak tahu saya saya itu tahu aku kegiatan pertambangan itu ada dua jenis perizinan inti sama jasa pertambangan nah perizinan inti ini tadi izin usaha pertambangan IPP tadi itu jenisnya terima kasih telah menonton